Bab 619, Membunuh Tanpa Pandang Buluh Mendengar ucapan Paluk, Nawang mengenyit dan tidak berujar apa-apa. Yoda buru-buru berujar, apa ini tidak keterlaluan sampai melibatkan keluarganya. Paluk meliriknya pelan, lalu, apa kepala keluarga Kin punya ide lain? Yoda berujar dengan serius, aku pikir kita bisa menyuruhnya menyerah. Selama kita memahami dan menggerakkan perasaannya, Sander pasti akan memahami situasi sekarang ini dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan warisan para dewa. Mendengar ucapan Yoda, Nawang langsung mengernyit. Sejujurnya, dia sangat membenci Yoda yang munafik. Sangat munafik. Kalau bukan karena situa bangka ini cukup kuat, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Sial, memangnya Sander tidak punya otak. Apanya yang berinisiatif menyerahkan warisannya? Memangnya bicara tidak perlu dipikirkan dulu. Sudah seperti ini, Sander pasti tahu kalau bahkan kalau dia menyerahkan warisannya, empat keluarga makhluk dewa pasti tidak akan melepaskannya. Kalau mau memotong rumput, harus sampai akarnya. Paluk sontak berujar, karena saudara Kin sangat percaya diri, kenapa bukan saudara Kin saja yang memasuki lubang langit wan untuk membujuk Sander? Yoda tersenyum dan berujar, kalau kalian tidak keberatan, aku bisa mencobanya. Paluk tidak berbicara lagi. Tentu saja, dia tidak mau. Kalau orang ini masuk dan membunuh Sander lalu memonopoli warisan wan, mereka akan rugi besar. Namun, Nawang di samping berujar, aku tidak keberatan. Saudara Kin bisa memasuki lubang langit wan kapan saja. Yoda memandang Nawang. Serius. Nawang mengangguk. Yoda tertawa, lalu memandang Paluk yang berada di samping. Paluk memandang Nawang, alisnya berkerut bingung. Nawang tidak menjelaskan, tapi melihat ke arah Yoda, Parwes meninggal di lubang langit wan, dan ada puluhan ribu master dari klan Wang yang meninggal bersamanya. Kalau saudara Kin tidak takut sama sekali, tentu saja bisa masuk sekarang. Kami tidak masalah dengan itu. Senyuman di muka Yoda berangsur-angsur menghilang. Kekuatannya secara alami tidak di atas Parwes. Bahkan Parwes saja bisa mati di dalam. Kalau masuk, dia mungkin mempunyai kesempatan untuk memonopoli warisan wan, tapi mungkin juga akan mati di dalamnya. Melihat Yoda berhenti berbicara, Nawang mengalihkan pandangannya, dan kemudian memandang Kaifan yang sudah lama diam. Bagaimana menurutmu? Kaifan tidak bicara. Nawang berujar, karena kakekmu berani mendelegasikan kekuasaan kepadamu, itu membuktikan kalau kamu bukanlah orang biasa. Tidak usah sembunyikan kemampuanmu di depan kami, itu hanya akan membuatmu terlihat bodoh. Kaifan mengangguk sedikit, lalu berujar, prioritas utama kita sekarang bukanlah memikirkan cara mendapatkan warisan wan terlebih dahulu, tapi mencari tahu bagaimana klan Wang meninggal di lubang langit wan. Nawang mengangguk, itu masuk akal. Baik Yoda maupun Paluk tidak berbicara. Bagaimana Parwes dan yang lainnya meninggal? Harus dikatakan kalau ini seperti duri di tenggorokan mereka. Parwes adalah master ranah leluhur, dan dia juga membawa serta semua elit klan Wang. Namun, orang-orang ini semuanya meninggal di lubang langit wan. Siapa yang membunuhnya? Sander. Kalau itu Sander, bagaimana dia melakukannya? Kali ini, Kaifan berujar lagi, sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui masalah ini. Kita hanya perlu mengirim orang ke dalam untuk menyelidikinya. Nawang sedikit mengangguk, dia juga takut sebelum hal ini diselidiki dengan jelas. Paluk sontak berujar, sejauh yang aku tahu, orang ini berasal dari sungai waktu. Kita bisa mengirim orang ke sungai waktu, menangkap semua anggota klannya, mengancamnya agar keluar dari lubang langit wan. Aku tidak percaya dia bisa peduli dengan hidup atau mati keluarganya. Nawang berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya. Bagaimanapun juga, mereka tetap tidak akan sembarangan memasuki lubang langit wan. Bagaimanapun, segel wan ada di tempat itu. Jadi, mereka perlu menemukan cara untuk mengeluarkan Sander dari lubang langit wan. Cara terbaik untuk membuat Sander keluar dari lubang langit wan adalah dengan menangkap anggota klannya dan kemudian mengancamnya. Apa mungkin Sander tidak peduli dengan hidup dan mati orang tuanya? Melihat Nawang setuju, Paluk mengangguk. Aku akan mengirim orang ke sungai waktu. Nawang mengingatkan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kirim yang banyak. Paluk mengangguk. Aku mengerti. Sesudah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nawang mengirim orang ke lubang langit wan, total empat orang, satu dari setiap keluarga. Empat keluarga itu saling tidak percaya. Di lubang langit wan, Sekte Sianyun. Sekarang ini, seluruh Sekte Sianyun sangat seninak, karena sesudah membersihkan medan perang, mereka mendapat harta yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak sumber leluhur. Mereka kaya. Walau Sekte Sianyun juga kehilangan banyak orang, dibandingkan dengan keuntungan besar ini, jumlah orang yang mati tidak berarti. Ren memandang orang-orang yang bersemangat di istana, dengan sedikit kesedihan di matanya, karena dia menemukan kalau klan Wang ternyata sangat kaya. Jelas sekali, dia terlalu meremehkan klan Wang. Meski di sini ada segel yang ditinggalkan Wan, dia masih sedikit khawatir. Sekarang ini, seorang tetua dengan cepat menghampiri Ren, dan Ren buru-buru bertanya, bagaimana? Tetua itu berujar, ketua, pemuda itu berada ribuan mil jauhnya di pegunungan Yunlang. Kami mengikuti instruksi ketua dan tidak mengganggunya. Ren mengangguk, Bagus, aku akan menemuinya langsung. Sesudah mengatakan itu, dia hendak pergi, tapi tetua itu berujar dengan penuh semangat, ketua mau membunuh dan merampas hartanya. Jelas sekali, dia sudah merasakan untungnya. Ini normal. Lagi pula, sesudah klan Wang dimusnahkan, semua orang di Sekte Sianyun menjadi kaya. Sesudah mendengar ucapan tetua itu, Ren sontak memberinya tatapan sinis, yang membuat tetua itu merasa merinding. Ren mengalihkan pandangannya dan berujar pelan, Sekte Sianyun membutuhkan sekutu sekarang. Kini, dia semakin khawatir. Karena dia menemukan Sekte Sianyun agak congkak sekarang. Tidak, itu sangat congkak. Ini bukan hal yang baik. Tentu saja, sekarang ini, dia tidak lagi terlalu peduli. Dia harus menemukan sekutu. Tentu saja, Sekte Wu tidak akan mau, jadi yang ada hanya kultifator pedang muda dengan latar belakang yang bagus itu. Ren tidak berujar apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Di pegunungan yang luas, di depan kolam, Sander duduk bersila di tanah, matanya sedikit tertutup, tenang dan fokus. Pertarungan sebelumnya dengan Parwes memberinya banyak wawasan, yang paling mendalam adalah kekuatan segel yang ditinggalkan Wan. Karena dia menemukan kalau bertarung melawan orang lain dengan kekuatan segel Wan dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini seperti mengikatkan karung pasir ke kaki saat berlari. Meski pada saat itu merupakan beban yang berat, tapi seiring berjalannya waktu, ketika kamu terbiasa dengan beban seperti ini, itu berarti kekuatanmu sudah meningkat pesat. Ketika karung pasir dilepaskan, kekuatanmu akan menjadi lebih menakutkan. Sesudah memikirkan hal ini, Sander sontak melihat ke atas ke langit sambil tersenyum. Sekarang ini, dia tidak lagi menganggap kekuatan segel sebagai semacam penindasan, tapi sebagai semacam pelatihan. Pelatihan dengan beban. Sekarang ini, tidak jauh di depan Sander, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kemudian, Wren muncul di depan Sander. Sander memandang Wren dan tidak berujar apa-apa. Wren memandang Sander dan diam-diam terkejut. Walau pemuda ini tidak mempunyai kultivasi, dia merasa sedikit berbahaya. Pemuda ini tidak sederhana. Wren tersenyum dan berujar, Sobat, apakahmu lagi berlatih di sini? Sander berujar dengan tenang, ada apa? Wren berujar dengan serius, Sobat, seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Musuh kita adalah klan Wang. Kita harus bergabung untuk melawan musuh. Bagaimana menurutmu? Sander tersenyum dan berujar, klan Wang seharusnya tidak akan berani datang untuk membalas dendam lagi. Wren berujar dengan suara yang dalam, bagaimana kalau mereka datang? Sander terdiam. Wren hendak berbicara ketika Sander sontak berujar, apakahmu berani bertaruh yang lebih besar? Wren sedikit terkejut, bertaruh yang lebih besar. Sander mengangguk, sejujurnya, aku punya warisan. Bukan hanya klan Wang yang menginginkan warisan ini, ada juga beberapa keluarga lain. Kalau tidak salah tebak, mereka pasti tidak akan menyerah dan akan terus datang. Kalau kamu berani bertaruh yang lebih besar, kita bisa menipu mereka semua dan kemudian membunuh mereka. Semua harta benda mereka adalah milik kamu dan aku tidak akan mengambilnya. Wren terdiam. Masih ada beberapa keluarga lain seperti klan Wang. Harus diakui, ketika dia mendengar ucapan Sander, dia sedikit ketakutan. Kekuatan klan Wang saja sudah sangat menakutkan, dan sekarang, ada kekuatan di luar yang mirip, dan mereka semua akan datang untuk membunuh orang ini. Wren memandang Sander dengan sedikit penasaran. Apa warisanmu benar-benar warisan Wang? Sander mengangguk. Ya, Wren terdiam. Warisan Wang. Walau dia belum pernah keluar, dia masih tahu sedikit tentang Wang, tapi tidak banyak. Wren ragu-ragu. Kalau bergabung dengan Sander, kemungkinan besar dia akan terus diincar oleh keluarga lainnya. Sejujurnya, sesudah melihat kekuatan mengerikan dari klan Wang, dia agak takut dengan kekuatan luar. Sander sontak berujar, membunuh satu keluarga berarti membunuh, membunuh lima keluarga juga sama saja membunuh, tidak ada bedanya. Wren berujar dengan suara yang dalam, yang aku khawatirkan adalah kalau mereka menemukan cara untuk menghancurkan segel di sini. Sander tersenyum dan berujar, itu seharusnya tidak mungkin. Mereka tidak dapat menghancurkan segel yang ditinggalkan Wang. Kalau tidak, klan Wang tidak akan mengambil risiko memasuki tempat ini. Wren melirik Sander dan tidak berujar apa-apa. Sejujurnya, dia punya beberapa kekhawatiran. Diikat bersama. Walau bisa kaya dan berkuasa, bisa juga hancur berkeping-keping. Sander tersenyum dan kemudian berujar, kamu dapat mempertimbangkannya perlahan-lahan, tidak usah terburu-buru. Sesudah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat tatapan tidak peduli Sander, Wren sontak menjadi bingung. Kenapa orang ini tidak panik sama? Sekali. Seharusnya tidak demikian. Pasti ada sesuatu yang bisa dia andalkan. Bisa menjadi begitu menakutkan di usia muda menunjukkan asal-usulnya pasti tidak biasa. Sesudah memikirkan ini, Wren cepat berujar, Wren cepat berujar, Tuan Mudaye, Sekte Sianyuan bersedia bekerja sama denganmu. Sander berhenti, menoleh untuk melihat Wren, dan berujar sambil tersenyum, semoga kerja sama kita menyenangkan. Kalau di luar, kekuatan Sekte Sianyun memang sedikit mengecewakan, tapi di dalam, kekuatan Sekte Sianyun agak menakutkan. Wren bertanya, Tuan Mudaye, apa kamu mempunyai andalan? Sander tertegun sejenak, lalu berujar dengan jujur, ada cukup banyak. Wren bertanya lagi, apa mereka kuat? Sander berujar dengan tegas, yang manapun, begitu keluar, pasti akan membunuh tanpa pandang bulu. Wren menyeringai, baguslah kalau begitu. Kamu memandang Wren dengan kaget, kamu benar-benar percaya. Wren berujar dengan serius, apa kamu tidak menyadarinya? Kamu memang kelihatan punya banyak pendukung. Sander tidak tahu harus menjawab apa. Bersambung.